Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Ahdian Channel Baik, di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan dari seri data processing Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas rumus matematika sederhana Hari ini kita akan melanjutkan ke materi rumus statistik Sebelum kita mulai, kita review dulu materi kemarin Jadi di materi sebelumnya kita membahas rumus matematika Meliputi penjumlahan dengan simbol plus Pengurangan dengan simbol minus Pembagian dengan simbol garis miring Perkalian dengan simbol bintang Pangkat dengan simbol panah atas Penjumlahan dengan menggunakan function atau rumus sum Dan rata-rata atau rirata Dengan rumusnya yaitu function average Itu sudah kita coba di latihan pertama kemarin Nah Selanjutnya Kemarin kita juga Ada tugas Latihan yaitu Untuk mengerjakan sheet 2 Soal 2 Dari file latihan 1 Oke Karena ini kemarin dikerjakan di rumah masing-masing Sekarang kita akan bahas jawaban yang benar dari latihan itu Di latihan sebelumnya kita sudah mengerjakannya di Microsoft Excel 2019 Nah di kesempatan hari ini Kita akan coba Mengerjakan Sheet soal 2 Menggunakan Google Spreadsheet Atau Google Sheet Cara bukanya ya tinggal dibuka aja ya Docs.google.com Spreadsheet Nanti akan muncul seperti ini ya List list Spreadsheet yang sudah kita buat ada di sini Nah Kita asumsikan Mau membuat baru ya Tanda plus Kemudian Karena kemarin kita sudah membuat file Sekarang tinggal melanjutkan Kita bisa file Import Import Kita Upload Nah pilih file Kemarin kan latihan 1 Oke Kita upload Nah di sini ada pilihan ya Timpa spreadsheet Sisipkan spreadsheet baru Buat spreadsheet baru Kita timpa aja Oke Ini Ini Nama filenya Apa ini Kita namakan Latihan Satu ya Kemarin Nah Di sini ada nama sheetnya Soal 1 Oke Ya Kemudian Nah yang perlu diperhatikan Oleh Anda semua Bahwa Di sini ada yang berubah ya Ada yang berubah Kalau kita menggunakan Google spreadsheet Maka tidak bisa kita menulis Kuadrat Atau Superscript Pangkat 2 ya Di sini Contohnya kemarin ini sudah kita buat X kuadrat X pangkat 2 Nah di sini jadi X2 Nah itu Merupakan Kekurangan dari Spreadsheet Google spreadsheet dibandingkan Microsoft Excel yang Versi aplikasi desktop Ya Jadi Perlu Anda tahu Kalau rumusnya sama semuanya ya Rumusnya sama Ya Oke Untuk menambahkan Seed baru Tekan tanda Plus Ini Klik kanan ya Ganti nama Ini soal 2 Oke Selanjutnya Kita akan Menyalin Ya Dari Soal 2 ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik Ini soalnya sudah kita ketik ya Tentunya tadi dengan beberapa Penyesuaian karena ini menggunakan Google spreadsheet ya Yaitu kuadrat kita tulis 2 ya Ini tidak bisa menjadi superscript kalau di versi web Seperti ini Nah Bagaimana kita mengerjakannya Kita review kembali ya Rumus-rumus kembali sudah kita bahas Yang pertama X bagi Z Kita awali dengan sama dengan X Garis miring Z Ya Bentar Oke Y Y Kuadrat Ini sama dengan Klik Kolom Y Kolom C5 Ya Shift 6 2 Enter Ya Y Kali Z Berarti sama dengan Y Bintang Z Enter Y Kuadrat Plus Z Kuadrat Sama dengan Y Shift 2 Ya Tambah Z Shift 6 2 Enter Ya Ini gimana ya Kayak gini gak usah bingung ya Anda cukup tuliskan ngikut itu aja Sama dengan Kurung buka X Plus Z Kurung tutup Minus Kurung buka Z Kuadrat Shift 6 2 Minus 5 Kurung tutup Enter Nah Kemudian Ini tinggal di blok Ya Share kemarin Pastikan menjadi plus Kurus Tahan Tarik ke bawah Oke Mungkin ada yang bertanya ya Pak Ini kenapa Ini komanya banyak banget Angka di belakang koma Ya Kemarin sudah saya Sampaikan ya Kalau ada seperti ini Jangan kaget Jangan bingung Ini Ini masalah pengaturan saja Pengaturan di mana Ini kalau mau diatur Itu bisa dari sini Ini ya Mau berapa angka di belakang koma Koma Kalau Dikurangi nolnya ya ke sana Ya Oke Tuh Seperti ini Jadi Dia akan menyesuaikan Menyesuaikan Dengan Settingan kita Berapa angka di belakang komanya Ini di Excel juga sama Seperti itu ya Sama Beda tampilan saja Kemudian Yang ini Ini rumus baru ya Angka terkecil Itu Rumusnya Sama dengan M I N Tab Min Dari kolom X Berarti semua yang ada di kolom X Diblok Serat Enter Terkesi kolom X berapa 6 ya Betul kan Angka 6 Iya Kemudian Angka terbesar dari kolom Z Ini M A X Tab Atau kurung buka ya Kalau mau ditulis Kurung buka Oke Kolom Z Klik Ini di enter Nah itu hasilnya ya Hasilnya seperti ini Nanti Anda bisa di koreksi Ya Anda bisa koreksi lagi Kalau ada yang salah silahkan dibetulkan dan dikirim ulang Ya Itu untuk latihan operasi matematika Yang kemarin saya tugaskan Saya suruh Anda mengerjakan sendiri Ini hasilnya Nah terus gimana Pak Ini misalnya dibuat dengan Google spreadsheet Edit Kalau mau kita edit lagi dengan Excel Gimana caranya Ya Ini kalau tadi kita gunakan import Ya Sekarang kalau kita mau jadikan Excel Itu di download bisa ya Di download Pilih Microsoft Excel Klik Seperti ini Analyse seperti ini Coba ini kita klik ya Oke Ini kebuka otomatis Di Excel 2019 ya Nah Ada kayak gini di enable aja Oke Nah lihat soal 2 Tuh Tadi ya Ketika akan di Apa namanya spreadsheet bisa kebaca di Excel Tinggal di penyesuaian aja Ya Kayak ini misalnya Kurang gede ya Gede akan ini Ya Tinggal menyusikan dikit-dikit Kalau rumus yang lainnya Tidak ada yang berubah ya Tidak ada yang berubah Tinggal nanti Kalau mau diperbaiki ini Ya Kuadrat Yang 2 nya Tinggal di blok Ya Klik kanan Format cell Super Script Ya Yang ini juga Yang ini juga Nah tadi Yang aslinya Jadi 2 Kalau dibuka di Excel Dia kembali jadi kuadrat Ya Itu Oke Itu dulu untuk Pembahasan Soal Baik Selanjutnya kita akan mencoba Mengerjakan Dan mengenal rumus Statifikan baru Yaitu di latihan Satu Masih di file yang sama Latihan 1 Tapi kita nambah Seed Yaitu Seed soal 3 Kalau soal 1 Seed soal 1 Kita kerjakan di Excel Seed soal 2 Kita kerjakan di Spree seed Nah untuk Seed 3 Ini akan kita Coba kerjakan di Excel online Ya Microsoft Excel online Caranya gimana Kita bisa buka Live.com Kita sign in aja Ini Nah ini Kita bisa Kalau Anda tidak punya Akun Microsoft Anda bisa buat dulu Kalau sudah punya Bisa memasukkannya Saya akan gunakan Sign in option Sign in option ini Yaitu sign in Menggunakan Akun Microsoft Yang dipasang Ketika Pas masuk Windows 10 Ya oke Ini tanyain pinnya ya Ini pin Disini adalah pin Untuk masuk ke komputer Oke Ya Yes Nah ini akun saya Ahdian At Outlook.com Oke Disini nanti kita Dia akan masuk ke Email kita Ya Untuk Membuka Office nya Gimana Nah Bisa di klik sini Excel Oke Bisa Anda lihat Ini tampilannya Sangat Persis Dengan Excel Kita coba Blank aja Blank Kita open Ya Ini tampilannya Seperti ini File Open Open Itu artinya Dia Membuka Yang ada Di OneDrive OneDrive itu Seperti Google Drive Tapi milik Microsoft Nah kalau kita Mau membuka File Yang Di luar OneDrive Itu kita bisa Menggunakan Klik file Open More on OneDrive Kemudian upload Jadi file nya harus kita upload dulu di akun OneDrive kita Mana file nya Cari ya Pertemuan 3 Metihan 1 Nah nanti ini Nah ini yang File yang Barusan kita upload File nya kita klik Nah Maka Soal 1 Yang kemarin Soal 2 Yang tadi kita buat Sekarang Kita klik Sit Nah nama sit itu disini New sit Kita namain Klik kanan Rename Ini Apa namanya coba Soal 3 Oke Selanjutnya Akan kita ketik Soalnya ya Anda nanti bisa Menyalin soalnya Link nya saya sediakan Di deskripsi dan juga di GCR Google Classroom Saya akan percepat Videonya Sampai jumpa selamat menikmati saya ketik ya nanti anda bisa menyalinnya sama persis seperti ini, jangan lupa posisinya dan lain sebagainya disamakan termasuk warna-warnanya ya biar melatih anda untuk menyalin sebuah soal ya karena ini kita kan baru latihan nah sekarang kita akan mengerjakannya yang pertama adalah jumlah nilai jumlah nilai itu kita bisa gunakan rumus, kita pakai plus atau bisa pakai sum atau bisa pakai auto sum, saya biar cepat menggunakan auto sum ya, ini di blok lebihkan ke tempat kita mau mengisi rumusnya, klik auto sum klik oke yang berikutnya ini bisa kita tengahkan ya nanti rata atau rata-rata bagaimana rumusnya perhatikan disini ada keunikan di quiz 1 dan di quiz 3 di quiz 1 dinda itu kosong kosong ini artinya dia tidak ikut quiz nah di sequirm di quiz 3 kosong juga dia artinya tidak ikut quiz maka rata-rata disini itu kita tidak bisa menggunakan average kenapa coba kita contoh kalau pakai average average oke ini di blok nah diperhatikan ya rata-ratanya jadi 40 ya 40 setengah 35 tambah 46 jadi rata-rata disini kalau gini itu ini dijumlahkan dibagi 2 2 yang ini tidak masuk maka biar adil kalau kondisinya seperti ini itu rata-rata kita gunakan logika rumus pembagi jadi sama dengan kita jumlahkan dulu ya sum ini dijumlahkan dibagi 3 atau karena sum jumlah nilai sudah kita hitung disini itu sama dengan jumlah nilai bagi 3 enter nah kalau gini adil ya kenapa dibilang adil bisa dilihat disini dia tidak mengikuti salah satu berarti ini dihitung nilainya 0 nah jumlah dari 0 plus 35 plus 46 dibagi 3 kali kuis ini adil ini juga seperti tadi angka di belakang koma bisa kita atur ya nah ini dibulatkan ini berarti kalau gini kalau ditambah gini kita tambah komanya satu gini ya kita kasih komanya satu aja di belakang sebagai desimal nilai tertinggi nah ini ini sama dengan kemarin bukan kemarin ya tadi ya di soal 2 yaitu menggunakan rumus max ya next tab ya tertinggi dari mana berarti dari sini enter berarti ini berapa 95 kalau terendah min tab ini blok enter terendahnya berapa 32 ya 32 kok bukan 0 pak ya ini kita asumsikan kan tidak masuk ya tidak masuk itu berarti 0 ya boleh dibilang 0 ya gak ada nilainya 0 pun gak ya ya harusnya sih sebenarnya 0 cuma ini asumsinya mungkin dia nanti susulan itu bisa kita masukkan di sini gitu nah kalau sudah ini kita blok yang baru ditarik ke samping nih tahan tarik lepas sama ya di belakang komanya bisa kita atur oke kok hilang ini ya nah kemudian rumus berikutnya yaitu rumus jumlah mahasiswa ya ada berapa jumlah mahasiswa di sini ini rumusnya apa apa ada yang tahu kita rumus digunakan kaun kaunta kaunta apa itu kaunta nanti yaitu kita blok dulu ya yang di blok mana yang ada namanya ini enter jumlah mahasiswanya 10 ini jadi kita gunakan rumus kaunta ya kaunta kurung buka di blok jumlah mahasiswa yang tidak ikut kuis 1 ya yang tidak ikut kuis 1 kalau dilihat dilihat kasat tanpa rumus kuis 1 berapa jumlah yang tidak ikut kuis din dinda saja berarti 1 jawabannya harus 1 oke oh maaf ini salah ya ini harusnya gak ada garis sampai sini oke maka ini kita gunakan rumus kaun blank ya kaun blank kaun blank kemudian kita blok kuis 1 oke kemudian enter tuh kan jumlah mahasiswa yang tidak ikut kasat ada 1 oke nanti kita simpulkan ya berapa kali dinda ikut kuis itu rumusnya kaun kaun kemudian ini blok enter 2 oke nah yang berikutnya jumlah mahasiswa yang rata-rata nilainya di atas 61 itu rumusnya apa kaun if kaun if jumlah mahasiswa yang rata-rata nilainya berarti disini kan rata-rata nilai titik koma ini bisa titik koma bisa koma ya kapan kita menentukan titik koma atau koma di itu aja setelah nulis ini di yang rumus panduannya ini titik koma apa koma kalau sini koma ya ikuti koma kalau titik koma ya apa namanya ikuti titik koma kriterianya tanda kutip 2 di atas itu artinya kan lebih berdari 61 kutip di enter ya jadi ada 7 yang lebih di dari 61 kita cek manual coba 61 1 2 3 4 5 6 7 bener kan ada 7 itu salah menyelesaikannya ya kesimpulan yang kita dapat di pertemuan ketiga ini itu kita berhasil ya mempelajari rumus statistik yang baru ya beberapa rumus statistik yang kita pelajari ada min apa fungsi min yaitu menghitung angka terkecil dari sebuah deretan angka yang dipilih formulanya min kurung buka angka 1 angka 2 dan seterusnya atau ini bisa kita dalam bentuk rank ya rank rank itu sel yang kita pilih yang kedua max fungsi max yaitu menghitung angka terbesar dari sebuah deretan angka yang dipilih formulanya max kurung buka angka 1 angka 2 dan seterusnya jadi ini juga bisa berbentuk array yaitu atau beberapa sel yang kita pilih nah tadi di latihan tadi kita membahas konta ya konta itu untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong dalam suatu rentang contoh tadi konta ini kita gunakan untuk menghitung jumlah jumlah mahasiswa kita rumus konta terus tadi yang dipilih kita nama-nama mahasiswanya ya berarti kalau ada namanya kan tidak kosong di latihan tadi berhasil mendapatkan angka 10 lawannya konta yaitu count blank ya kalau konta menghitung sel yang tidak kosong artinya sel yang ada isinya count blank itu menghitung jumlah sel yang kosong dalam suatu rentang rumusnya count blank kurung buka value tinggal di blok aja yang mau kita cari jumlah sel yang kosong maaf ini kurang t count count blank kurang t ini ya kemudian yang berikutnya count 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 itu berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka jadi ini hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka selain angka harus menggunakan count blank emat count tak gitu di count rumusnya sama tinggal mana yang kita blok atau disini kalau dalam bahasa standarnya value 1 value 2 dan seterusnya ya yang terakhir yaitu count if yaitu menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu jadi kalau count if if itu jika hitung jika jadi ada syaratnya ya formulanya count if dimana datanya contoh tadi jumlah mahasiswa yang rata-rata nilainya berarti datanya di rata-rata nilai kita blok rata-rata nilainya kemudian yang berikutnya syaratnya apa yang dicari atau syaratnya sebelum ini bisa koma atau titik koma tadi ya nah apa yang dicari atau syaratnya itu ditulis dalam tanda kutip dan tulis dalam tanda kutip itu bisa nanti menyertakan sama dengan lebih dari kurang dari atau tidak sama dengan ya sama dengan ya tulis sama dengan lebih dari ya pakai tanda lebih dari dan seterusnya disesuaikan dengan jenis soalnya seperti soal tadi yaitu jumlah mahasiswa yang rata-rata nilainya di atas 60 gitu baik itu adalah rumus statistik yang kita pelajari di pertemuan kali ini ya dan tentunya ini memberikan suatu pengalaman baru bagi anda semoga bermanfaat jadi di rumus statistik ini banyak yang kita pelajari dan untuk diaplikasikan di soal-soal atau kasus-kasus berikutnya terima kasih atas perhatian anda jangan lupa klik like share and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati